Intro 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 Welcome back to Football Lifestar Fajar Sekarang kita sudah sampai ke sepon satu ya Betul sekali Hari ini di sepon pertama Kita ada bahasan dari luar negeri Fajar Karena khusus hari ini Kontennya juga berita-berita dari luar negeri semua Fajar Karena setelah 2 episode live kemarin Kita puas banget bahas sepak bola dalam negeri Sekarang kita beralih gantian Untuk sepak bola luar negeri Dan orang yang paling beruntung Apakah ini yang akan kita bahas adalah? Adalah Jose Mourinho Jose Mourinho Fajar Katanya dia punya penyakit yang selalu kambuh Apa? Yaitu namanya sindrom musim ketiga Keren penyakit-penyakit Dan musim keempat cuma berjalan beberapa lama Kita review pertama dari Porto dulu Waktu di Porto dia ngelatih dari musim 2021-2022 dan 2023 Dan selama di Porto itu Dia berhasil membawa Porto Menjuarai beberapa trofi Salah satu yang paling terkenal adalah Juara Liga Champions tahun 2004 Mengalahkan AS Monaco di final Jadi itu merupakan titik baliknya si Mourinho dalam dunia kepelatihan lah Sejak saat itu Sejak dia berhasil membawa Porto menjadi juara Liga Champions Banyak klub-klub raksasa Atau klub yang mencoba untuk menjadi klub raksasa saat itu Yaitu Chelsea Lirik untuk mendapatkan jasanya Mourinho Dan akhirnya musim berikutnya Mourinho pindah ke Liga Inggris bersama Chelsea Oke Itu kan tadi dari Porto ya Nah Fadar bilang Setelah dari Porto ada lagi nih Selanjutnya ada Siapa nih Fadar? Ada Chelsea Kita kalo Mourinho di Chelsea itu Sebenernya Bisa dibilang Mourinho itu salah satu Bukan salah satu Mungkin Pelatih penanda kebangkitan Chelsea Atau kejayaan Chelsea Memasuki arah kemasan sekarang Jadi Karena Sebenernya Sumber masalah Bukan sumber masalah Sosok yang paling penting Di balik kebangkitan Chelsea itu Sebenernya ya Roman Ebenmovic Cuman Roman Ebenmovic Setepat aja mendatangkan Mourinho Untuk menangani Frank Lampard dan kawan-kawan gitu Jadi Vitaliyah pertama Yang merahe treble winner Biasa aja Yang merahe treble winner Jadi di tangan Mourinho Inter ini Yang tadinya di Eropa itu Biasanya-biasa aja Biasa-biasa aja Itu bangkit dengan mengalahkan Bayern Munich Di final Liga Champions Saat itu kita Hebat Let's the end up Saat itu Kita kenal nama Diego Milito Yang berhasil membuat Bayern Munich gigit jari Untuk mengangkat trofi Di Liga Champions keempatnya Eh keempat Kelima Kan sekarang udah lima Berhasil ngalahin Dortmund Itu itu panjang Jadi gitu Ketika di Inter pun Si Nara Mourinho tidak berhenti Karena berhasil mempersembahkan Serie A Coppa Italia Dan juga Liga Champions untuk Inter gitu Tapi disana dia cuma berselang 2 tahun 2 tahun langsung pindah hengkang ke Madrid Ke Madrid Dan ada yang menarik dari Kepindahan Mourinho di Madrid Dia sempat ngeluarin statement bahwa Kalau lu gak ngelatih Madrid Sebagai pelatih lu gak ngelatih Madrid Itu ada yang kurang Makanya Sedangkan pedenya Mourinho Ya melangkah ke Real Madrid Dengan harapan untuk mencapai Meraih gelar-gelar selanjutnya Gelar-gelar lain di Real Madrid Kalau kita lihat juga pencapaiannya Track recordnya Catatan Mourinho Musim pertamanya di Madrid Itu Menghasilkan satu trofi Coppa del Rey Gitu Dan tetapi di musim keduanya Baru dia berhasil Membawa Los Blancos Menjuarai La Liga Dan di musim ketiga nya Ia gagal total Dan tidak meraih apapun Sehingga akhirnya Dia pecah klub Dan selama Mourinho material Madrid Mungkin publik lebih sering Disajikan tontonan drama Antara Mourinho melawan Barcelona Karena Tidak musimnya Cuman ketika Mourinho disana Dan di Barcelona Dekat guardiola Itu menjadi Salah satu titik puncak Dari rivalitas Antara Madrid dan Barcelona Karena sering kali Pertandingan justru yang dilihat Bukan permainannya Tapi intrik-intrik Diluar konteks pertandingan Kayak pemain-pemain Ada berantem dan segala macem Yang kayak Tiga musim Udah Tiga musim Tiga musim Pecat Makanya Kalo dilihat sampai sekarang Gak cuma satu klub doang Di Lagi Mourinho Tadi ada macam-macam Ada Inter Terus ada Porto Ada Madrid Chelsea Sampai sekarang Sampai sekarang Terakhir Dan sampai saat ini Mourinho Bukan terakhir secara saat ya Mourinho terakhir Saat ini Dia ngelatih MU Di musim 2016 2017 Sebenernya ini ada Sesuatu yang Muncul di telepropter Tapi kita gak bisa bacain Gak usah disebut juga ya Dan lagi-lagi Mourinho Mempersembahkan gelar Untuk Tim yang dilatihnya Cuman mungkin Perbedaannya kali ini Mourinho gagal Mempersembahkan gelar Liga Untuk Tim yang dilatihnya saat itu Manchester United Karena Setelah mendelati Mourinho Manchester United Meraih Europa League Trophy Europa League Dan juga FA Cup Dan ini menjadi Kalo dibilang Musim ini bertanger Sebagai Musim lalu Manchester United Menempati peringkat kedua Di Klasemen akhir Premier League Dan musim ini Masa depannya Old Trafford Semakin tidak menentu Karena Hancur-hancuran nih Permainan-permainan Musim ketiga itu Selalu jadi batusan Untuk Mourinho Karena kalo kita liat Persentase kemenangan Mourinho itu Selalu merosot dibandingkan Musim pertama Kedua dan ketiga Kalo kita liat Data dari Porto Kita liat Musim pertama Mourinho di Porto Itu Persentase kemenangannya 73,3% Oke Itu musim pertamanya Dan di musim kedua Di musim kedua Sempet melonjak naik 79,4% Tapi di musim ketiga Turun lagi Turun lagi 73,5% Oke Kita punya grafisnya Grafisnya nih Tadi Dan Itu dia Itu waktu di Porto Sementara selanjutnya Kita pindah ke Chelsea Jelit 1 Ini belum di shuffle Yang aman-aman aja Untuk Mourinho itu Ketika melatih Porto Dan melatih Inter Melatih Porto Karena ya Porto harus tau diri lah Udah dikasih Kelar Liga Champion Sama Kelar Liga Maksudnya ya Mungkin dari pihak lu sendiri Gak bakal demand banyak Tapi mungkin Namanya manusia Belum ada puasnya Fajar Dia mau Pindah-pindah Oke Dan di musim ketiga ada 68,4% Jomplang banget ini Jomplang banget ini Jomplang banget Dari 80 Ke 60 84 kurang 68 Itu sekitar Ya lebih dari 10 lah ya Iya jari ya Lebih dari 10% Iya betul 10% itu Sini krusial Iya iya Berapa Berapa Gitu Iya Dan di Emu Di Chelsea dulu Kita kan sempat Oh iya Sempat balik lagi ke Chelsea Dan ini juga Justru Lebih parah dibandingkan musim Jilid pertama Jilid pertama Dia pernah ngajar Eh ngajar Iya bener Ngajar Juga olahraga Aduh Melati Chelsea Iya Ini ada 65,7% Persentase kemenangannya Dan di musim kedua ada Sempat sedikit naik Naik 3, sekian lah ya Iya 68,4% Nah di musim ketiga Turun jauh sekali 25% doang Itu kan bener Ini kita lagi bahas Jari Jari Gak bisa balik Kau gimana sih Oke Nah itu dia segmen pertama ya Pak Jari Segmen pertama Kita sudah selesai di segmen pertama Dan Tetap saksikan terus Football Lifestar Karena kita masih akan ada segmen selanjutnya Ya betul sekali Jangan kemana-mana Tetap di Football Lifestar